Anak-anak yang terkasih, renungan pada hari ini teranggil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yaakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andeas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia lalu nanyaplah demannya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit. Dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah semua penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, Semua orang mencari engkau. Jawabnya, Marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea. Dan memberitakan injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. Dan mengusir setan-setan. Demikianlah injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih. Apabila kita menikuti bacaan pada hari ini. Maka pada bacaan pertama kita mendengarkan kisah Samuel. Samuel dipersembahkan oleh ibunya kepada Allah. Ketika ia terbuka untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Hidupnya benar-benar berarti bagi Tuhan. Kita juga dapat meneladani Samuel dalam bacaan pertama. Yaitu dia yang selalu mendengarkan sabda Tuhan. Dan juga yang selalu hidup benar dihadapan Tuhan. Karena Samuel sungguhkan taat pada firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang memanggil dia. Nah dalam injil hari ini. Kita juga membaca agenda atau buku harian. Atau kegiatan harian yang dilakukan oleh Yesus. Tadi kita mendengarkan bahwa pagi-pagi benar. Yesus pergi ke tempat yang sungi dan berdoa. Adakah kita pada pagi hari tadi juga berdoa? Mendoakan orang tua kita? Atau mendoakan bumbu kita? Adakah kita pada pagi hari tadi juga mendoakan cita-cita kita agar tercapai? Kita juga yang pertama diajak untuk selalu berdoa dan memohon rahmat Tuhan. Dan juga kekuatan dari Tuhan. Terutama dalam belajar kita. Yang kedua, kita juga diajak untuk selalu menjadi teladan bagi yang lain. Seperti yang diberikan atau yang diteladankan oleh Yesus. Yaitu mengajak kita untuk berdoa. Kita juga diajak untuk menjadi teladan bagi yang lain. Yang tiga, kita juga diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Terutama di sekolah kita dan juga dimanapun kita berada. Marilah kita meregunkan sabda Tuhan pada hari ini dan melaksanakannya. Tuhan, seringkali-kali merasa begitu giat melayanimu. Namun kami enggan untuk mendengarkan sabdamu. Doronglah kami untuk selalu mendengarkan sabdamu sebelum bertindak. Lebih-lebih dalam pelayanan yang kau percayakan kepada kami. Amin. Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.